Pada yang sempurna dunia, demikian halnya setiap manusia yang lahir di dunia. Beberapa di antara mereka terlahir dengan keterbatasan dan kekurangan. Salah satunya, gangguan pendengaran atau yang dikenal dengan sebutan tunarung. Banyak para orang tua yang terkejut dengan kenyataan bahwa buah hati mereka adalah salah satu penderita. Keadaan inilah yang membuat beberapa ibu-ibu di daerah Bogor, Kibinong, hingga Jakarta yang memiliki anak dengan gangguan pendengaran berkumpul untuk berdiskusi mengenai buah hati mereka. Jadi sebenarnya alasannya awalnya itu karena aku memiliki anak dengan gangguan pendengaran. Jadi kalau orang-orang kenal itu dia sebenarnya tunarung. Nah dia mau apa, memakai alam pendengaran. Nah kebetulan juga di Bogor ini belum ada komunitas yang mengumpulkan anak ini. Tapi kalau di Jakarta, di Bandung, di tempat-tempat lainnya sebenarnya sudah ada. Dan itu kemudian karena kita sering juga ketemuan di Jakarta, tapi terlalu sedikit orang Bogor yang datang ke sana. Mungkin kita nggak tahu juga alasannya. Mungkin karena terlalu jauh atau mungkin pencapaian yang agak sulit. Jadi saya berinisiatif untuk mengumpulkan ibu-ibu yang ada di Bogor. Bukan ibu-ibu sih, bapak-bapak ibu. Maksudnya orang tua dari ibu-ibu yang mempunyai anak dengan gangguan pendengaran untuk berkumpul. Dengan tujuannya sih nanti, pengennya sih kita punya komunitas tersendiri. Jadi nanti kita lebih sering berbagi, lebih sering cari tahu tentang apa sih yang bisa membuat anak kita lebih maju. Terus bagaimana nanti penanganan anak kita lebih baik ke depan. Melalui forum diskusi ini, ibu-ibu tak segan menceritakan keadaan mereka yang tidak percaya awalnya saat mendengar anaknya mempunyai keterbatasan pendengaran. Saat kita tahu anak kita mengalami gangguan pendengaran, itu hal pertama yang kita rasakan itu adalah dunia tuntuk lah gitu. Awalnya itu kaget, jadi dengan mencari tahu, kemudian berteman, gimana. Nah itu tuh akhirnya saya ketemu teman di Multiply, yang ada pukulannya, mereka saling sharing di situ. Nah dari awal itu akhirnya kita bisa terkuatkan, kita bisa tahu gimana sih cara pengalaman untuk anak seperti ini. Jadi akhirnya dunia tidak lagi bentuk, tapi maksudnya, oke, we can face it gitu. Maksudnya gak apa-apa gitu, gak ada yang beda dengan anak ini. Malu mungkin ada teman. Masa, oh ya, silahkan, maju. Oke, ini nih. Anggit Saranta melaporkan untuk Kota Hujan. Bu, aku. Bu, aku. Kepang. 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.